Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers temen-temen ya Oke, jadi di video kali ini temen-temen, aku sedang update-in Capcah aku temen-temen ya Jadi udah lama banget aku gak update Capcah di konten aku temen-temen ya Jadi kita bakal update Capcah aku Ini pasti update si Growtopia-nya temen-temen nih, kalau kalian di connect-in temen-temen ya Yap, bener sekali kan, kita update temen-temen ya Kita update dulu Growtopia-nya temen-temen Jadi inilah proses aku ketika, ya gitu lah ya Aku gak tau, ini kenapa spam Ya websitenya virus guys, yaudah lah Gak jadi masalah, yang penting kita update dulu ya temen-temen ya Jadi kita update dulu Growtopia-nya, memang agak sedikit lama temen-temen Jadi aku update check-nya buat kalian Biar kalian gak nge-stack update temen-temen Oh iya temen-temen, jadi buat kalian yang nge-stack update Ya bisa kalian pake VPN atau semacamnya temen-temen Biar kalian gak stack update ya temen-temen Oke Ini kita tungguin dulu beberapa menit yang lalu Jadi ini proses aku bikin cap-cap buat kalian semua ya temen-temen Jadi kita bakal, mungkin kalian kepo kan Bang, aku kepo banget nih bang Abang tuh bikinnya kayak gimana sih bang, kok bisa gitu Update cap-capnya abang kasihin gitu secara percuma Nih aku kasihin kalian temen-temen ya Jadi kita bakal ke lokal, penyimpan lokal, terus Growtopia Nah ini kan ada chips ya Jadi kita hapus aja chips ya Karena kan chips yang lama itu Kita hilangin dulu Oke Nah kita tungguin aja temen-temen ya Memang sedikit lama Memang kita ngobrol-ngobrol santu ya aja disini Jadi Sekarang tuh Bang Indri tuh banyak kerjaan temen-temen ya Jadi agak sedikit sibuk Kalau misalnya kontenku jarang-jarang upload itu Karena ya itu ya temen-temen ya Jadi kita bakal buka-bukaan aja temen-temen ya Jadi biar kalian tau Link apa aja yang abang siapin buat Ininya ya Yang pertama itu aku bakal kesini dulu buat narok linknya Eh kenapa disini Bentar ya Jadi Kita kesini Terus Ke link-link yang sebelumnya ya temen-temen Jadi Buat temen-temen Boleh kok Kalau misalnya mau ini ya Kita cari dulu link Oh bukan disini nih linknya Jadi disini nih linknya Andri ini lupa-lupa inget guys Bukan nih nah yang ini nih Nah ini ya temen-temen ya Jadi kita bakal coba Ambil datanya temen-temen Tapi sebelum itu kita download dulu ya Jadi biasanya aku tuh gunain duit CC Temen-temen ya Due CC Ini ya Ini duit CC Terus Aku pake Ini juga Nah ini enterin aja deh Karena kita login pake email ya temen-temen ya Bentar temen-temen Aku Ya ini juga Terus Oke Karena kalian kan Kipu nih mungkin ya Link apa aja sih yang bagian digunain Bentar ya temen-temen ya Jadi link buat yang kalian download-download itu Aku tuh kasih disini temen-temen Tapi kalau kalian mau pengen punya Ya silahkan munggu gitu Bentar ya Oke Ini udah masuk belum Oh Makan ya Oke Kita login coba Oke Oke ini growth opianya udah hampir selesai ya temen-temen ya Oke Kita ke login dulu temen-temen Dan ke Ini dashboard aja ya Soalnya aku ngeri banget Ntar data-data aku hilang guys Kita kasih ini Ke bagian mana ya Ah sublink Oke Ini Kita Sync in juga Oke Management link Oh gak usah Oke Temen-temen Nah ini dia temen-temen ya Jadi Link yang aku gunain Ada Ada tiga ya Ada 2cc Sublink Sama 2cc Sama include link ya Jadi ada Tiga temen-temen yang aku gunain Buat kalian sebuah Tapi satu lagi tuh Yalah blogger gue Temen-temen gue Blogger gue sendiri Jadi buat temen-temen Kalau mau download Ya silahkan pakai link aku ya temen-temen Yang ini ya Yang ini ya temen-temen ya Jadi aku perbaruin dulu Versinya Jadi versi Ini ya Versi terbaru Jadi aku tuh baik banget ya Baik banget deh sama kalian gitu ya Jadi aku kasihin Buat kalian Biar gak update Ini ya Ini close aja deh Gak usah butuh Oke Ini kita proses-proses ya temen-temen ya Jadi buat kalian yang mau lihat aku jadi proses ya Proses aku bagiin chase kalian Itu ori atau enggak Nih kalian lihat sendiri ya Pertama kita back dulu Si lokalnya nih Kita back dulu ya Karena kita Gak bisa masuk ke situ guys Oh ini Videoku Jadi kita hapes dulu Oke tunggu selesai installingnya Nanti kita habis itu ubah ya temen-temen ya Jadi misalnya temen-temen Misalnya bang Abang tuh dapet uang berapa sih Dari link-link yang kita klik bang Ya sebenernya Gimana ya guys ya Soal masalah berapa nominalnya tuh Ya dikit guys tuh Kalian lihat sendiri ya tuh Dapet nominalnya tuh kecil banget Tapi aku bersyukur temen-temen Gak jadi masalah ya Kalau masalah nominal-nominal tuh Aku gak jadi permasalahkan Sekarang itu tuh Aku tuh niat gak sih Ngeshare ke kalian gitu ya Jadi aku harus rutin gitu Untuk ngesharenya Oke ini dia temen-temen Kita akan memulai masuk ke Ini ya Kita bakal Kalian lihat sendiri Proses-proses aku ya Bakal Kalian lihat dari awal Titik awal Sampai akhirnya Temen-temen Jadi kita disini Gak mau aku tutup-tutupin Ya Beberapa aja yang aku tutupin Tapi kalau yang untuk saat ini Kita gak mau tutup-tutupin ya Oke kita selesaiin update-annya dulu Seperti biasa temen-temen Jadi dia update dulu di dalamnya temen-temen ya Oke Nah ini cancel Masuk lagi ya Jadi ada login Tabrakan login biasanya Atau ya gitu lah ya temen-temen ya Namanya Komputer kita gak bisa pastiin Ya elah Yaudah lah kita pake akun baru aja dah Kalau gak bisa ya kita pake akun baru temen-temen Kita akan coba Apakah bisa atau enggak temen-temen ya Ini login ya Ini login Semoga aja bisa sih Oke update ya temen-temen ya Update data dulu Biasanya dia nge-stack temen-temen Biasanya nge-stack Tapi kita tungguin aja Oke 1-18 nih Oke 18 19 10 9 11 12 13 ya Oh iya buat temen-temen Kalau misalnya Error temen-temen ya Kalian bisa pake yang Aku pake ya temen-temen Jadi ada video aku sebelumnya Kalau gak salah linknya Nanti aku kasih coba deh di deskripsi ya Temen-temen Biar kalian bisa Atau di kolom komentar aja ya Aku pinin ya Biar kalian tau nih Biar Ya bisa Main Grotopia nya gitu Gak perlu update-update lagi temen-temen Oke Nah Kalau udah kayak gini Kalau udah kayak gini nih Aduh Ah Ntar aja deh Ntar aja deh Ntar aja temen-temen Waduh Kasino udah beredar ya temen-temen ya Oke kita back Kita Silangin game nya Kita masuk ke lokal Temen-temen nya Lokal lagi Ke Grotopia Lokal Nah ini pastiin Tanggalnya bener ya Oh Kita refresh coba Hmm Ininya yang berubah Tapi ininya gak berubah guys Ya udah gak apa-apa lah ya Tapi ini lama Banget loh Lawas banget Bentar Kok lawas banget ya Kita coba dulu ya temen-temen Aku takutnya nanti Kalau kalian login Ntar Sama yang kayak kemarin dong Gak seru lah Bukan gak seru ya Istilahnya Ya bahasa itu-itu aja gitu Oke ini dia temen-temen Oh Sekarang itu versinya terbaru ya Oke versi terbaru guys Bentar temen-temen Iya beginilah temen-temen Kalau aku sampai record tuh Sering nge-stuck Makanya aku tuh Kalau misalnya Record tuh kadang Stuck tuh bales banget Nah ini tungguin Oke login Oke udah nih Kita kesini aja ya Oke Oke aman ya Kita coba keluar Back Ke versi berapa nih 4.30 ya Berarti ya Kita blocknya Kita ubahin juga Biar gak banyak-banyak Data ya temen-temen 4.30 ya Berarti ya 4.30 Untuk linknya Yaudah lah Oke Kita bakal Upload Temen-temen Aku upload dulu Si linknya Jadi biar kita Pakai link-link ini ya Oke Ini kita Pakai roaming Terus ke data Ke lokal Terus Ke Growtopia Ini growtopia Oke Ini udah Udah update Udah update temen-temen Oke kita bakal Close Kita bakal Compress Ini jadi ini Oke tunggu beberapa saat Memang sedikit lama Temen-temen ya Maklumin ya Karena di update-nya Banyak juga Oke Ini aku geseri Nanti Karena aku mau masukin Beberapa Fitur disini Temen-temen Jadi aku ada Mau masukin ID disini Jadi Ya kita skipin dulu ya Bukan skipin sih Istilahnya Gue geserin Biar Oke Biar aman aja sih Cek Growtopia Versi 4.30 Jadi biar kalian Downloadnya tuh Enak guys Oke kita upload Nah ini udah kita upload ya Temen-temen ya Udah aku uploadin Tunggu beberapa saat ya Jadi emang agak sedikit Lambet sih 91 MB ya Temen-temen 91 MB Jadi kita tunggu dulu Aku lagi uploadin Ini ya Kita lihat temen-temen ya Jadi aku udah upload linknya Nanti kita bakal Test juga ya Biar kalian lihat Seininya Tapi ingat temen-temen Kalau kalian Klik link aku itu Jangan sampai pakai ADS block ya Karena Kalau kalian pakai ADS block Ntar dia jadi Error Ya linknya Linknya jadi error Jadi saranku Kalau kalian mau Download ya Jangan pakai ADS block Karena Kalau kalian pakai ADS block Ntar kalian gak bisa masuk Ke next textnya ya Ntar temen-temen Masih ada 50%an Oke Jadi gini lah ya temen-temen Proses buat kalian semua ya Disini aku gak sangkut paut ya Temen-temen Gak ada sangkut pautnya Database ku Aman tentram nih Kalau kalian lihat sendiri ya Tuh Ada item data Player Tribute Dan juga disini ada Ya banyak ya temen-temen Tuh Gak ada aku sangkut pautin Dengan Save data Atau semacamnya Temen-temen Kalau kalian mau Silahkan pakai Tapi kalau kalian gak mau Silahkan Gak usah pakai Oke Oke Disini aku udah copy Linknya Kita bakal masukin Nah oke Ini mulai aku masukin Temen-temennya Ini linknya Ini link filenya Nah oke Kita Ini ya Kita salinin Yang ininya Kita salinin Terus pindahin ke sini Terus sortir Ntar jadi Nah ini copy Kita pindahin ke sini Terus kita sortie lagi Nah Ntar jadi nih Nah ini kayak gini ya Udah Kalau udah Terus kita ubah Disininya temen-temen Oke Agak sedikit turun ya Berarti ya Aku ya Agak sedikit turun Oke Kita ubah temen-temen Oke Kita terapkan Nah Oke Kita perbaruhin Oke Kita tinjau Sekarang Oke Kita bakal Kayaknya Gak usah tinjau sih Oke Udah Udah kita perbaruin Terus kita back Karena kita udah Perbaruin ya Temen-temennya Kita bakal Lihat Oke Kita bakal lihat ya Temen-temennya Oke Kita bakal Klik linknya Nih Pastiin ADS kalian Itu gak Ngeblok ya Temen-temennya Jadi Ya ini kita hilangin juga Ini aku ajarin Biar kalian bisa Ngeklik linknya ya Oke Ini kita tungguin Temen-temennya Ini aku kasih kalian Temen-temennya Jangan klik yang gini ya Klik yang gini temen-temen Jangan kalian klik yang lain ya Karena Yang lain ini belum aku Bikin Nanti aku bakal hapus juga Satu-satu temen-temen nantinya Jadi kita bakal Fokus ke sini ya Oke Nah ini ada ADSnya ya Ada iklan Ya udah silangin aja Iklannya Terus kalian tungguin Nah misalnya Timernya gak bergerak Ya klik aja Temen-temennya Tinggal klik aja Ini aku ajarin kalian Dari awal Sampai Dia bisa download ya Temen-temennya Ditungguin aja nih Yah Beginilah ya Nge-like Sedikit nge-like Oke Tunggu dia Berjalan temen-temennya Dia lagi loading Nah biasanya Dia lama memangnya Temen-temennya Tergantung internet Kecepatan internet kalian Kalau internet kalian cepat Ya pasti cepat dia Jadi tunggu iklan-iklannya Oke continue Nah pastiin ADS kalian Kalian gak hidupin Temen-temennya Kalau kalian hidupin Nanti ada Notifikasi Kayak gitu ya Nanti aku kasih tunjukin deh Notifikasinya Kayak gimana ya Nanti ya temen-temennya Habis setelah aku Tunjukin kalian yang ini ya Oke Tunggu beberapa saat Jadi disini aku Gak mau bohongin kalian Atau mau nipuin kalian ya Jadi Aku kasih tau Terang-terangan banget ya Bahwa file aku tuh Ori Dan juga gak pake cicitan ya Temen-temennya Jadi gak ada pake cheat Di dalamnya Atau mengandung Unsur-unsur scammer lah Atau semacamnya Temen-temennya Jadi Kalau kalian mau pake Silahkan pake ya Biar kalian bisa Cepet juga Oke Next step Terus Kalian klik continue Oke Nah Kalau udah Deloading Kayak gini Tungguin aja Ini Kalau loading kayak gini Tungguin aja temen-temen Nah Final step ya Klik aja Final step Terus kalian klik Saya bukan robot Nah Oke Verifikasi dia ya Verifikasi Benar atau enggak Bukan robotnya Nah Ter Get your link Nah Kalau udah Cancelin aja Si ini Nah Bakal masuk ke Include linknya Gitu ya Temen-temennya Nah Terus Tungguin aja Beberapa saat Nih Beberapa saat ya Oke Terus Terus Kesini Ini ada capcah Kalian tinggal centangin aja Temen-temen Klik Klik continue Pastikan Kalau kalian punya Aplikasi ini Temen-temennya Nih Aplikasi ini Ya Ada blog web Ini jangan dihidupin Dimatikan aja Karena kalau kalian dihidupin Ntar error Dianya Nah Kalau ada iklan kayak gini Klik aja terus-terus Kalian close aja Kalau misalnya dia minta Ini ya Nah Tungguin aja Dah Nah Ntar kan Unlock Sensepiece ya Temen-temennya Unlock Sensepiece Oke Kita unlockin ya Temen-temennya Tunggu beberapa saat Nih Sensepiece Go.com ya Kita tungguin Temen-temennya Oke Nah Ini ya Kita open ADS1 Terus Open ADS2 Open ADS3 Oke Nah Nanti kita bakal Go ya Oke Go To Web Nah Udah nih Kalau udah kayak gini Nah Ini ya Temen-temennya Linknya ya Nih Linknya nih Kalian scroll-scroll aja Temen-temen Nanti scroll-scroll aja Ke bawah ya Nah Ntar selesai Next pack Oke Ini close-in aja Nah Maka masuk ke Duit CC Memang ribet temen-temennya Kalau kalian mau ambil Fileku Sorry ya temen-temennya Aku bikin kalian ribet Karena ya ini Ya Hitung-hitungan aja ya Buat Kalian juga Ya berguna lah Nah Ini kalau udah Selesai Nah Nanti kalian tinggal klik download Nah Bang Kalau misalnya Aku pakai ADS nih Bang Kalau misalnya Aku gak mau Lihat iklan Abang lah Gitu ya Oke Kita bakal Nambalin lagi Dari awal ya temen-temennya Ini aku hidupin Iklannya Aku hidupin ADS blocknya ya temen-temennya Nih Kalau kalian ada ya Nih Oke Kita bakal on in Sorry kalau ada iklan Sorry kalau ada iklan Iklan sedikit ya temen-temennya Oke Apa yang terjadi Kalau ketika aku hidupin ini Temen-temen Nih ya Tunggu 100% Oke Ini aman Tentrama ya temen-temennya Gak ada masalah apa-apa Gak ada masalah apa-apa Nih Tunggu beberapa saat ya Nih Kita Continue Nah Nih gak ada apa-apa nih ya Gak ada apa-apa nih Ntar ada nih Bakal ada notifikasi Nah Ya ADS blocknya detect tuh Ya jadi kalau kalian mau ini Ya Bakal kayak gini terus Walaupun kalian udah klik refresh Ya Kalau kalian klik refresh Tuh banyak banget tuh Iklannya ya di blocknya Tuh Bakal kayak gini terus Bang Kalau aku matiin bang Pas disini bang Gak apa-apa ya bang ya Kita lihat nih Ya ini aku udah posisi mati ya temen-temen Apakah dia berubah Atau enggak temen-temen Oke Nah Dia bakal berubah kayak gini temen-temen Jadi Website nya gak ada next next time nya ya Tuh Gak ada next next nya lagi temen-temen Nih Bakal error websiten nya Dan kalian harus ulang lagi Balik lagi dari awal Ya Gitu lah temen-temen ya Well Kalau kalian mau coba silahkan temen-temen ya Oke Ya mungkin sampai disini aja video aku temen-temen Thank you Buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir Inilah Video aku edukasi Kalau kalian mau pengen download Silahkan cek aku ya temen-temen ya Kalau untuk VPN nya Aku udah sediain di Di video aku sebelumnya Kalau kalian mau nonton Silahkan nonton dulu ya Video aku sebelumnya Disitu ada VPN aku Yang tentangnya Yang pake ini ya Ini pake Ini ya Pake Sob intern ya Sob intern VPN Jadi Kalian bisa pake itu Kalau misalnya masih nge-stuck Oke See you the next time kita Di video berikutnya ya Temen-temen Dadah